Alamat apa yang beda? Alamat Indonesia Terus sama yang dimana bedanya? Bedanya iya alamat Indonesia di kontrak kerja itu nggak sama-sama alamat asli kuku Oh ya nanti ngurusnya nanti waktu sampai majikan baru atau kontrak baru baru bisa Oh gitu ya Mbak, kontrak baru baru bisa ya? Ya harus dibawa atau nggak aja Mbak? Nggak ada, KTP Indonesia aja KTP Indonesia aja? Oh iya Kapan pulang Juti? Tanggal 5 sampai Indonesia Bulan depan Bulan depan, seminggu lagi Oh seminggu lagi oke, nggak apa-apa Kalau alamat Indonesia ganti nanti waktu kontrak baru tinggal ngomong sama agent ya Alamatku yang baru ini sekarang aku pindah di sini kayak gitu ya Biar terdaftar di KJRI kontrak kerjanya alamatnya kayak gitu ya Ya udah, ya mbak Terus aku mau tanya lagi Aku kayaknya mas Sandro itu apa? Lihat Lihat Youtube nya mas Sandro Katanya Kalau beli bisa beli kartu wak Tanpa ganti nomor apa gimana sih Mbak itu? Iya, itu kartunya cuma untuk internet lo ya Mbak Wah internet aja, internet aja yo yang penting nanti sama bisa connect WhatsApp blablabla tapi tidak bisa untuk ditelepon itu bisa 100 dolar 100 dolar ya 30 hari ya 30 hari full internet berapa GB 30 GB mbak tapi kalau kalau sampai full 20 nih kalau sampai full internet apa ya tapi ya jangan terlalu banyak-banyak nonton YouTube nya WA Oke tapi kalau soalnya kalau kalau YouTube itu kan memang makan kota bawahnya tombak itu jadi kalau sampai mau nonton YouTube paling tidak yang ada Wifi nya aja pas ada Wifi nya itu baru nonton YouTube karena kelemahan di Indonesia itu paling susah itu kalau kita nonton YouTube makanya kalau di Indonesia itu mainnya Tik Tok Facebook kayak gitu YouTube itu berat mbak gedean kotanya oh aku cengat-cengat gimana Hai cengale bagus nggak bagus kemarin saya pakai bujuku juga pakai Jawa Tengah kita Oke oke enggak ada masalah Hai Oh ya terus biar cara eh aku aku kirim sampai monopi ya caranya sampai an bisa ketemu apa enggak kalau nggak bisa kita kirim pos Hai maksudnya rempasi biaya mbak kantor pos kalau sampai nggak bisa ketemu atau nggak lewat maksudnya nggak lewat biasanya kan tak kirim lewat 7-eleven ngonopi ya Oh duitnya lho duitnya powena mbak kertu nih kertu nih loh kertu nih berarti kartu ganti ngono maksudnya simkatnya aja yang dipasang simkatnya itu harus ganti dengan simkat ini kayak gitu Oh gitu sampai harus ganti simkat cuma nomor WA sembarang kalir itu enggak berubah cuma simkatnya aja yang harus diganti kayak gitu nanti kalau sampai sampai Hongkong pakai lagi pasang lagi internetnya sampai naik simkatnya sampai pasang lagi gitu Oh gitu enggak usah ga usah buka simkat tak kira enggak buka simkat yopi ya Rp ngoneknya internet juga isono ini oke banget loh soalnya kita pakai kemarin tuh oke banget makanya kita recommended simpati bukan simbuk lu tulisannya simbuk internasional kita menunggu simbuk kita kemarin Hai sampai aku enggak pakai buat YouTube sebulan itu sebenarnya masih ada tapi karena batas waktu habisnya batas waktu cuma 30 hari 30 GB 4G oh enggak sama cuma dua minggu lumayan sampai berapa hari toh Hai 30 hari 30 hari pas so biay Mbak soalnya aku pernah live YouTube itu juga mau akan kota banyak langsung serot kayak gitu tapi bujuku cuma wi ananto pacebo kanto amanat 30 hari enggak ada halangan semangat penyakit kan apapun lah Hai hihihihih vilani kutupi��요 ini aku cedak kan aku Oh nama aku Nangko ingenek Oh nangkoin cedak dengan teng-teng loh saya sebenarnya juga dua hari lalu juga kena repoin teng teng boleh turun di pemadam kebakaran kalau enggak kos beb depan Soko juga juga boleh sampai naik sampe an kayak gitu depan MACD juga bisa wisatmen sampai depan suku ya kena depan suku ke waktu di mana kamu sampai maunya mana make apa MACD norpoin sekalian kita makan bareng terus bikin konten waduh hahaha oke berarti kalau sampai pulang Sopo sing Joko bayi mbak Oh begono makane sampe boleh diijin dikasih izin pulang oke jadi nanti kalau kita pas lombar ya kita sampein sampein di Norpoino ya oke siap sampein tinggal nanti kontek kita lo kira-kira ketemu di mana jam berapa kayak gitu loh ya yang penting jangan terluar lalu pagi soalnya kita belum bangun siap siap kasih kapal aja kontek-kontek kayak gitu ya ya pokok sampein pas di Kos WB iya tinggal nunggu sampe aneh kapan gitu aja depan sogo depan sogo oke gitu ya iya siap-siap oke kita sampai monitor oke siap selalu oke yuk makasih yuk bye bye bagi teman-teman ya yang mau pulang cuti-cuti nah bentar lagi juga mau lebaran kemarin kita hampir satu setengah bulan ya pulang ke Indonesia menggunakan sim card ini nah sim card ini hanya konek di internet tapi tidak bisa untuk telepon pulul-lulut gak bisa ya ini karena fungsinya apa sih karena untuk saya pribadi tidak mendaftarkan e-mail jadi kalau kita enggak mendaftarkan e-mail jadi HP saya itu hanya bisa konek internet makanya alternatif satu-satunya jadi saya hanya membeli sim card yang bisa konek internet jadi teleponnya itu hanya lewat WA kayak gitu, jadi kalau telepon pulsa gak bisa, kayak gitu, jadi ini sangat gampang sekali, simple, kita tinggal ganti sim cardnya ya, harus pakai sim card yang bawaannya dari sini terus diganti, terus roamingnya itu di on, kayak gitu, langsung turun bandara, mau antri bagasi, cengkling itu wis ayah ngebeb, saya lagi antri bagasi tolong ditunggu ya, ayah ngebeb habis itu udah lah, gak usah bingung, ketemu sama pacari ayah ngebeb, ayah ngebeb sudah ketemu sama ayah ngebeb, kayak gitu, kalau kemarin saya pulang sama ayah ngebeb, jadi ya tinggal nyari kendaraan aja untuk bisa pulang ke Indonesia, karena bisa connect internet, mau cari grab mau cari apapun, aplikasi lah kayak gitu, jika juga udah bisa kayak gitu ya, jadi ini sangat murah meriah sekali, bagi teman-teman yang berminat, silahkan hubungi buju saya ya, di nomor WN, aku kok gak apa, nomor WN bujuku, 5242 9909 itu nomor WN ya bener roku, ya bener kok 5242 9909 ya teman-teman, yang kepingin tanya-tanya tentang sim card juga boleh, kalau seandainya WN sekali, dua kali gak dibales, langsung gak telepon, sepuluh kali, kemungkinan akan di telepon balik, kayak gitu, bilang aja urgent mas, mau beli sim card contoh yang itu ya ini persiapan saja persediaan saja, jadi 100 dolar Hongkong kita bisa bisa diambil ya, di area kos wb kayak gitu jadi kos wb mau jam berapa saja tinggal janjian, tinggal dikasih, jadi siap jadi gak usah terlalu dadak-dadak jauh-jauh hari kita beli juga gak apa-apa karena ini aktifnya di saat kita pasang sim cardnya, kayak gitu ya oke, suan sangat sudah mendengarkan dan selamat mudik bagi yang memudik dan see you in the next video, bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati